Sivitas Akademika Universitas Pajajaran Bandung menyatakan sikap dan seruan berisi kritik terhadap demokrasi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seruan yang disampaikan melibatkan perwakilan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa UNPAD. Pernyataan sikap dan seruan kritik digelar di Universitas Pajajaran di Pati Ukur. Sivitas Akademika UNPAD menyuruhkan Presiden dan elit politik taat etika dan menjadi teladan saat pembilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Sivitas UNPAD membuat petisi atas seruan demokrasi yang ditandatangani oleh 83 guru besar dan dosen UNPAD serta 1030 tandatangan mahasiswa dan alumni. Menantiasa beridoi langkah-langkah kita untuk menyuruhkan kepada masyarakat Indonesia. Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu. Pernyataan sikap kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo juga datang dari Sivitas Akademika Ikatan Alumni Universitas Islam Malang. Mereka menyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi dan meminta Presiden Jokowi sadar diri karena dinilai telah mencederai demokrasi. Sivitas Akademika Ikatan Alumni Universitas Kamala akan membacakan pernyataan sikap terkait dengan kondisi pentingan demokrasi, Presiden harus sadar diri. Situasi demokrasi di Indonesia kian harip kian memperhatikan. Pergeratan demokrasi dalam wujud pemilihan umum, Presiden tidak berbanyak panggung santiwala yang mempertahankan arogansi Presiden. Pemilihan umum yang harus dicarakan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan di reka asas sedikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon.